Intro Pemirsa memberingati hari ibu Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak Universitas Udayana Menggelar seminar dan workshop peranan perempuan dalam pola asuh anak untuk peningkatan daya saing bangsa Seminar dibuka langsung oleh Rektor Unut Prof. Ketut Swastiga Ketua Panitia Prof. Niki Ketut Switi mengatakan Tujuan seminar dan workshop ini adalah membangkitkan kepotensi tentang pola asuh anak di kalangan dosen dan pegawai Dalam didik anak dan pembentukan karakter anak untuk daya saing bangsa Saat ini mahasiswa tidak lagi mengenali nama dosen dan pegawai Tidak lagi memberikan salam, apalagi berdoa Hal ini menunjukkan degradasi moral di kalangan mahasiswa di lingkungan Unut Oleh karena itu seminar dan workshop ini sangat penting Dan harus didukung kompetensi cara mengasuh anak dalam suatu keluarga Karakter anak akan terbentuk melalui cara pola asuh anak dalam keluarga Demi meningkatkan daya saing bangsa Dalam globalisasi ini peran-peran perempuan untuk mengasuh anak adalah sangat penting Dan harus-harus disupport oleh suatu kompetensi yang mampu untuk meningkatkan daya saing bangsa Ada pun untuk meningkatkan daya saing bangsa itu harus diawali dari bagaimana untuk mengasuh anak dalam suatu keluarga Karena suatu karakter anak akan dibentuk mulai dari pengasuhan dalam keluarga Jadi seminar ini yang diharapkan adanya peningkatan kompetensi ibu dosen dan pegawai Untuk membentuk karakter anak yang dimulai dari rumah tangga Demi peningkatan daya saing bangsa Sementara, Ketua Dharma Wanita Persatuan UNUD RA Tuti Gusmawardani mengatakan Di era globalisasi seperti saat ini, peran ibu tidak hanya sebagai domestic manager Tetapi juga harus mampu membuktikan diri dan memberikan hal terbaik intern dan antar komunitas sebagai seorang ibu Sehingga kaum perempuan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan dan pengembangan perguruan tinggi Khususnya Udon terutama dalam penyebar luasan informasi cara-cara menjalani peran ibu di kalangan akademisi di masa mendatang Lebih tersosialisasinya tentang psikologi anak seperti apa Karena seminar kali ini mengangkat tentang peranan wanita dalam pembangunan bangsa berkaitan dengan mental putra-putri kita Jadi dengan adanya penjabaran atau sharing ilmu Maka akan lebih banyak yang tahu yang tadinya tidak tahu tentang psikologi mental putra-putri kita Selain itu, Direktur RS UNUD ini juga mengatakan Anak-anak tidak akan mampu menjadi cerdas dan berkarakter positif Agar menjadi unggulan bangsa jika para ibu tidak pintar, tidak sehat, dan tidak mendukung semua kegiatan dan perilaku putra-putrinya dalam pembentukan karakter anak Diharapkan ke depan, sosialisasi tentang psikologis anak harus diketahui dan dipahami kaum ibu Dalam rangka pembentukan mental dan karakter anak Seminar ini melibatkan 200 peserta dari kalangan dosen dan pegawai di lingkungan UNUD Serta Dharma Wanita Persatuan UNUD Menghadirkan dua narasumber, yaitu Retno Ige Kusuma dan A.A. Sri Wahyuni Supariana Badu